Intro Salma Fina Sunan, putri pengacara Sunan Kalijaga memang kerap menjadi perbincangan netizen. Mulai dari perceraiannya dengan sang mantan suami Taki Malik, perpindahan agamanya, sampai dengan kedekatannya saat ini dengan sang kekasih bulenya. Segala kabar miring yang menimpannya membuat Salma Fina Sunan memiliki banyak haters yang kerap memojokkan serta menghujat setiap tindak tanduknya. Menanggapi hal tersebut, Salma Fina secara tiba-tiba membuat challenge untuk para hatersnya. Salma meminta para hatersnya untuk menghujat dengan kalimat sejahat mungkin sampai membuatnya sakit hati. Tak tanggung-tanggung, Salma Fina akan memberikan hadiah sebesar 10 juta rupiah. Dengan catatan, sang penulis hujatan harus siap bertanggung jawab jika akan dilaporkan. Setelah mengeluarkan challenge tersebut, Salma Fina terlihat mengunggah beberapa DM dari para haters. Bukannya mendapat hujatan, Salma justru mendapat ancaman dari salah seorang netizen. Seorang netizen mengancam akan menghabisi nyawa Salma lantaran dianggap murtan. Selain itu, Salma Fina juga terlihat mengunggah DM salah seorang netizen yang menyoroti soal agamanya. Salma disebut mempermainkan agama. Salma Fina Tantangan yang sempat dikeluarkan oleh Salma Fina ini ternyata juga mendapat sorotan dari sang ayah Sunan Kalijaga. Unggahan Salma Fina yang diunggah kembali oleh akun gosip at Lambetura ternyata juga turut dikomentari oleh Sunan Kalijaga. Melalui unggahan di install story-nya, Sunan Kalijaga terlihat mengunggah DM salah seorang netizen yang memohon maaf. Tampaknya netizen tersebut menuliskan komentar hujatan. Kalau om mau menjarakan saya, itu sangatlah gampang. Tapi saya yakin kebesaran hati om Sunan, Mbak Alma bisa memaafkan saya satu kali saja agar tidak melaporkan saya ke polisi. Entah masih berkaitan atau tidak, Sunan Kalijaga terlihat mengunggah DM balasannya sendiri. Ada urusan apa dengan anak saya? Lu mau cari masalah sama gue? Yakin? Siapapun lu dan baking lu, gue jabanin karena lu udah nyerang anak perempuan gue. Tulis Sunan Kalijaga. Selanjutnya, Sunan Kalijaga masih mengunggah DM dari seorang netizen. Netizen tersebut mengaku bahwa dirinya iseng berkomentar lantaran membaca story dari sama Fina. Om maafin saya om, demi Allah saya iseng karena baca storynya Mbak Alma. Saya cuma buru pabrik om, saya udah minta maaf dengan Mbak Alma. Saya mohon om, satu kali ini aja maafin saya. Kasian ibu saya udah tua, udah sakit-sakitan. Saya gak nyangka saya iseng, ternyata Mbak Alma gak terima. Maafin saya ya om, jangan laporin saya ke polisi. Saya cuma buru pabrik, saya bisa kehilangan kerjaan saya om, sedangkan saya tulang punggung keluarga. Ibu saya udah sakit-sakitan. Saya rencananya mau nikah bulan depan. Kalau saya dilaporkan ke polisi, bisa hancur hidup saya dan keluarga saya om. Om Sunan, maafin saya ya om. Demi Allah saya nyesel komen seperti itu di storynya Mbak Alma. Tulis netizen tersebut. Selanjutnya, Sunan Kalijaga terlihat mengunggah beberapa instastory menanyakan pendapat para netizen lain tentang tindakan apa yang harus dia lakukan. Bapak, papa, papi, ayah yang sayang anak perempuan mana suaranya. Bagusnya diapain kalau ada orang yang nyerang anak perempuan kita di sosmed. Kasih saya masukan. Satu penjarain. Dua kasih pelajaran. Tiga maafin. Silahkan kasih saya masukannya. Tulis Sunan Kalijaga. Karena banyak respon dari ratusan netizen yang memberi masukan, maka langkah yang saya ambil adalah satu, maafkan pelaku dengan ikhlas dan tanpa dendam. Sementara tampaknya Salma Vina dan sang ayah masih menyoroti hujatan-hujatan netizen. Salma Vina juga terlihat mengunggah pesan Whatsappnya kepada sang ayah. Mbak, saya tanyain langsung pendapat ayah saya di WA ya. Awas aja ngeblok. Tunggu jawabannya. Dan tampaknya Sunan Kalijaga memberikan balasan atas pertanyaan Salma terkait dengan netizen. Biar aja kak, biar pada gila sendiri. Tulis sang ayah. Wah tampaknya ayah dan anak ini sama-sama menyoroti komentar-komentar dan hujatan dari netizen kepada Salma. Sampai jumpa.